Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya mau bahas Satu topik yang Lagi viral Modus penipuan email surat tagihan pajak Oke Ditjen pajak minta netizen Waspada Wah menarik nih Karena kan modus penipuan yang mengatas Namakan kayak gini Dan mirimling Itu sudah banyak teman-teman ya Dari mulai yang pertama yang modus Kurir paket Gitu ya Terus ada lagi Modus undangan Oke Kirim undangan digital Terus yang Yang terakhir yang saya tahu gitu ya Mengatasnamakan surat etilang Waduh Bahaya banget teman-teman ya Nah di video kali ini Yang mengatasnamakan email dari Ditjen pajak Oke Dan Ditjen pajak pun sudah mengklarifikasi Bahwa itu modus penipuan Jadi Ditjen pajak meminta masyarakat Untuk waspada Saya dapat informasinya dari Artikel ini teman-teman ya Saya bacakan disini ya Baru-baru ini modus penipuan yang mengatas Namakan ditjen pajak Dalam kurung DJP Viral di media sosial Modus penipuan tersebut Diketahui dikirimkan melalui email Hingga merugikan masyarakat Asalnya Dalam email yang diterima berisikan Mengenai surat agen pajak atau STP palsu Gitu teman-teman ya Ini mulai viralnya dari Pemilik akun twitter At ayu miau Oke Ayu underscore miau Sabtu 25 Bulan 3 2023 25 Maret 2023 Mengunggah hasil tangkapan layar Tangkapan layar Mengenai email dari modus penipuan Dari modus STP palsu Teman-teman ya Nah Unggahan tersebut Pun langsung mencuri perhatian Banyak netizen terlebih Dalam unggahan tersebut Pemilik akun At ayu underscore miau Juga menyebutkan Jika terdapat file berbahaya Dalam tautannya Gitu teman-teman ya Nah jadi Modusnya sama Ngirim link Link apk Gitu teman-teman Tujuannya apa sih Komplotan penipu itu Tujuannya untuk mencuri Data sensitif Dari ponsel teman-teman Bisa itu Yang berkaitan dengan Perbankan Misal Embanking kalian Nanti direpas Atau data-data sensitif Atau data pribadi Teman-teman Semua gitu Makanya itu bahaya Teman-teman ya Lanjut teman-teman Ternyata seperti ini Ada aplikasi Trojan email STP palsu Nah di STP palsu ini ya Di email STP palsu ini Oke Tampilannya seperti ini Ini mirip ya Mirip banget sama yang aslinya Tapi ini bukan yang asli Ini Cuma mengatasnamakan Cuma mengatasnamakan Bitjen pajak Nah hati-hati nih Nah jadi Bitjen pajaknya Bagaimana tanggapan Bitjen pajaknya Yaitu meminta waspada Kepada masyarakat Meminta masyarakat Agar waspada lah Terhadap modus penipuan Yang saat ini Mengatasnamakan Bitjen pajak Lanjut teman-teman Dalam unggahan tersebut Sang pemilik akun juga Turut melampirkan Tangkapan layar Yang tadi ya Yang ini Tangkapan layar Berupa surat tagihan pajak Yang mengatasnamakan BJP Mengatasnamakan Sekali lagi teman-teman Pada foto unggahan tersebut Jika dijelaskan Jika sang penerima email Disebut mengalami Kekurangan pembayaran Pajak Sang penerima email Juga diminta untuk Melakukan konfirmasi Bukti potongan pajak Penghasilan Melalui sebuah Tautan buat tuliskan Unduh detail tagihan Nah itu yang bahaya Betulnya mirip-mirip Yang modus APK Dengar-dengar itu Udah ditangkep Tapi ya mungkin Banyak juga komplotannya Unduh detail tagihan Kayak disuruh Download aplikasi Atau Jadi trojan Aplikasi trojan itu Semacam aware Namun Jika masyarakat Yang menerima email Tersebut Mengklik tulisan Unduh detail Tagihan Maka yang muncul Ialah aplikasi trojan Ya aplikasi trojan Itu semacam Malware Aplikasi trojan Sendiri Ialah aplikasi Berbahaya jenis Malware Yang harus dihindari Setiap Yang harus dihindari Aplikasi yang Kerap ditautkan Berupa link File Atau software Hingga email Ini pun diketahui Dapat merusak Serta mencuri data Yang sensitif Seperti tadi Yang saya katakan Sesuai dengan Artikel ini Projan itu Malware Malware Teman-teman Yang tujuannya Untuk mencuri Data sensitivity Itu biasanya Berupa link File Software Link Bisa link Aplikasi Yang Tulisannya APK Atau apalah Intinya Aplikasi Yang tidak ada Di playstore Itu juga Bahaya Meskipun Di channel saya Banyak Membongkar Aplikasi Investasi Bodong Meskipun Aplikasi Investasi Bodong Sering lolos Ke playstore Minimal Projan Itu Tidak lolos Tapi Banyak Saya selalu Bukan Tau Dari Akun Cyber Cyber Polri Itu Ternyata Yang ada Di playstore Pun Kadang Kadang Lolos Lolos Membawa Projan Malware Itu Jadi Membong Bingung Jaman Digital Sekarang Kita tergantung Sama Aplikasi Mau Playstore Itu Kadang Lolos Projan Itu Teman Teman Terus Berupa Link Berupa File File Teman Teman Pasti Tahulah File Bahaya Banget Teman Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Tiba Tiba Dikirimi Link 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 APK Link File Itu Kalau Merasa Kalau Teman Teman Merasa Enggak Kenal Ya Abaikan Saja Abaikan Saja Gitu Teman Teman Dijen Pajak Minta Masyarakat Waspada Beredarnya Mengenai Modus Penipuan Yang Mengatas Namakan Dijen Pajak Dijen Ini Akhirnya Membuat Dijen Angkat Suara Melalui Akun Twitter Resminya Dijen Pajak RI Minggu 26 Maret 2023 Pihak Dijen Meminta Masyarakat Waspada Mengenai Penipuan Tersebut Gitu Teman Teman Email Resmi Dijen Hanya Dari Domain At Pajak Dot Go Dot I Oke Ini perlu Dicatat Teman Teman Email Resmi Dijen Pajak Dijen Itu Email Resminya Adalah At Pajak Dot Go Dot I Oke Abaikan Jika Mendapatkan Email Selain Dari Domain Email Resmi Dijen Pajak Ngasih Info Itu Email Resminya At Dijen At Pajak Dot Go Dot I D Kalau Ada Yang Kirim Email Selain Dari Domain Tersebut Selain Dari Email Tersebut Abaikan Sudah Jelas Penipuan Mengatestamakan Dijen Pajak Oke Mungkin Itu saja Informasi Yang Lagi Viral Sekarang Jadi Harap Hati-hati Bahaya Banget Sekarang Modus Penipuan Makin Canggih Sesuai Zaman Mengikuti Perkembangan Zaman Dari Mulai Penipuan Yang Seperti Ini Yang Mencuri Data Sensitive Yang Intinya Mertas HP Mertas Gadget Teman Teman Mencuri Data Sensitive Terus Investasi Bodong Aplikasi Investasi Bodong Cama Ponzi Wah Bahaya Banget Teman Teman Makanya Teman Teman Harus Lebih Update Lagi Jangan Sampai Penipu Lebih Lebih Update Dari Kita Penipu Penipu Tersebut Menikuti Perkembangan Zaman Teman Teman Makanya Mereka Bisa Bikin Aplikasi Nah Bagaimana Di tanggapan Teman Teman Terkait Modus Penipuan Link APK Yang Mengatas Namakan Ditjen Pajak Tersebut Silahkan Share Video Saya Ini Ke Sosial Media Teman Teman Semua Supaya Bisa Meminimalisasi Korban Modus Penipuan Seperti Ini Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Aku Pedri Novita Buat Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Anggi Anggi Makin Keren Sampai